Pemenuhan struktur sampai ke desa, jadi DPJ dan kelurahan itu, desa dan kelurahan sudah bisa terpenuhi. Jadi kalau DPJ-nya kan kecamatan, kalau desa dan kelurahan itu PAC-nya, jadi itu harus kita raih sampai pada kira-kira maksimal mulai setengah. Sepertinya harus bisa sampai ke kelurahan, sehingga nanti verifikasi kepengurusan nanti oleh KPU, kan sebelumnya kan oleh Kementerian Pemuham untuk partai, tapi untuk nanti ikut pemilu tahun 2024, kita sudah akan verifikasi pada bulan April 2022 kalau tidak ada perubahan. Jadi kita harus siap sebelumnya. Target yang pertama. Target yang kedua adalah membangun, mengajarkan. Ini kan dari berbagai komponen yang jadi pengurus partai. Jadi bukan satu warna di Kelurahan ini, sudah banyak warga warna. Karena memang kita sudah berubah dengan partai Kelurahan ini, kita partai massa. Jadi dengan heterogenitas ini kita ingin membawa sebuah budaya baru, budaya barunya itu menjadi pembelajar. Sekarang ini tokoh-tokoh seperti Pak Wali Kota, Pak Gubernur, kita jadikan sebagai pembicara untuk kita belajar dari beliau saksik story-nya. Seperti kita bisa meniru lah dari orang-orang hebat, tidak memulai dari nol kayak Pertamina ya. Banyak orang-orang hebat di sini. Jadi kita mengakui bahwa banyak hal yang kurang pada diri kami dan untuk bisa menjadi hebat harus belajar pada orang hebat. Terima kasih telah menonton!